Intro Ya halo teman-teman semua ketemu lagi sama gue Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya Berhubung dari kalian banyak banget yang minta dibuatin tutorial cara mining gratis Selain dari platform Stromgain yang si hasil miningnya tuh bisa kita pake trading juga Maka di video kali ini sesuai dengan permintaan kalian Gue udah buatin tutorialnya dari salah satu platform mining yang udah cukup terpercaya Yang bernama NiceHash.com ya teman-teman Nah NiceHash ini adalah platform mining gratis yang dimana kita bisa mining bitcoin menggunakan perangkat komputer kita Untuk menghasilkan sejumlah bitcoin yang nantinya si bitcoin tersebut yang udah kita dapet tadi Bisa kita pake trading atau bisa langsung kita cairkan ke electronic wallet kita Hampir-hampir mirip sama si Stromgain ya Cuma bedanya kalau si NiceHash ini si hasil miningnya bisa langsung kita cairkan ke electronic wallet kita Tapi kalau si Stromgain itu gak bisa Untuk hasil miningnya kita harus pake trading dulu dan profit dulu barulah si profitnya bisa kita cairkan ke electronic wallet kita Jadi perbedaan yang signifikan antara kedua platform ini adalah dari hasil miningnya ya Nah buat kalian yang mau tau gimana cara daftarnya dan apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari platform NiceHash yang satu ini Simak terus video ini ya Oke nah ini dia ya ini adalah platform yang bernama NiceHash.com yang akan kita bahas kali ini Dan kebetulan ini gue juga udah login menggunakan akun gue di NiceHash ini Nah buat kalian yang belum tau gimana cara mulainya atau gimana cara daftar akun di NiceHash.com ini Kalian bisa liat di video gue sebelumnya atau kalian bisa langsung aja klik link videonya yang ada disini ya Disitu gue udah kasih tau ke kalian gimana cara daftarnya atau cara join menggunakan platform NiceHash.com ini Nah jadi untuk cara mainnya atau untuk cara miningnya di platform si NiceHash.com ini Yang pertama disini kita akan bahas kekurangannya dulu ya Yang dimana si NiceHash.com ini kekurangannya adalah dia ini basisnya lebih ke mining pool ya Bukan cloud mining gitu Nah kalau misalkan di Stromgen itu kan dia lebih ke cloud mining Yang dimana kalau cloud mining itu kita bisa mining menggunakan perangkat apapun Nggak terbatas hanya pada komputer aja Bisa kita mining menggunakan handphone juga Selama dia berbasis browser kita bisa mining gitu Tanpa harus memerlukan spek yang tinggi dari perangkat kita Itu adalah keuntungan ketika kita mining menggunakan cloud mining Dan ketika menggunakan cloud mining juga Keuntungan lainnya adalah kita nggak mesti mantengin si perangkat kita terus-terusan Perangkat kita off pun dia tetap mining tetap jalan Kalau kita mining menggunakan cloud mining Nah kebalikannya dengan cloud mining Si NiceHash ini basisnya adalah mining pool Yang dimana kalau mining pool ini disini kita ketika mau mining atau mau menambang bitcoin di situs ini Kita nggak bisa menggunakan perangkat yang namanya handphone gitu Jadi disini kita harus menggunakan perangkat yang namanya komputer atau minimal laptop Jadi kalau misalkan teman-teman mau mining disini menggunakan handphone itu nggak akan bisa Karena dia hanya support dengan komputer aja dan dengan laptop aja Dan untuk proses miningnya sendiri ketika kita mining menggunakan NiceHash ini Dia nggak seperti mining yang ada di cloud mining ya Kalau di cloud mining kan ketika si layarnya kita tutup Atau si komputernya kita matiin ketika kita klik start Dia bakalan jalan terus Nah kalau di mining pool ini Ketika si aplikasi miningnya kita tutup Atau kemudian si komputernya kita matiin Maka si miningnya atau si proses menambangnya tuh bakalan langsung berhenti gitu Jadi ini adalah kekurangannya ketika kita mining menggunakan platform yang berbasis mining pool Dan disini kekurangan lainnya ketika kita memilih mining di NiceHash ini Yang berbasis mining pool ini adalah Untuk hasil miningnya itu sangat ditentukan dari spesifikasi komputer kita Jadi disini makin tinggi spesifikasi komputer kita Maka hasil mining bitcoin yang kita dapat itu makin besar gitu Dan sebaliknya gitu ya apabila spesifikasi komputer kita itu lebih rendah Atau mungkin bahkan nggak sesuai dengan spesifikasi minimal yang diinginkan disini Maka pendapatan bitcoin yang bisa kita dapat juga itu kemungkinan bisa lebih kecil Atau bahkan nggak bisa nambang sama sekali Jadi disini buat temen-temen yang mau mining bitcoin melalui NiceHash ini Wajib memiliki komputer yang speknya itu di atas rata-rata Kayak misalnya ini ya Komputer gue disini dia cuma kedeteksi rignya 1 Kalau komputer yang di atas rata-rata itu biasanya rignya kedeteksi 2 disini Jadi disini 1, disini 1 Nah kenapa disini kedeteksinya cuma 1 Karena disini yang kedeteksi cuma VGA dari komputer gue doang Yang support untuk menambang bitcoin Nah sementara yang ini untuk yang CPU-nya Atau prosesor dari komputer gue Ini nggak kuat untuk dipakai nambang bitcoin melalui NiceHash ini Makanya dia 0 Nah jadi disini buat temen-temen yang mau mining atau nambang bitcoin dengan jumlah maksimal Atau pengen dapetin hasil maksimal Itu minimal komputer temen-temen disini harus terdeteksi Di bagian sini 1 Disini harus terdeteksi 1 juga Maka disini kemungkinan besar Pendapatan bitcoin yang temen-temen dapet dari NiceHash ini Kemungkinan bakalan lebih banyak Jika dibandingkan dengan komputer Yang komputernya itu terdeteksi 0 rignya disini Nah itu tadi adalah beberapa kekurangan dari si NiceHash.com ini ya temen-temen Nah kemudian sekarang kita akan bahas kelebihan dari si NiceHash.com ini Nah untuk kelebihannya sendiri di NiceHash.com ini Ketika kita udah berhasil mining disini dan ngumpulin bitcoinnya Itu nanti kan bitcoinnya akan ditampilkan disini Nah akan muncul disini Kalau misalkan temen-temen udah memiliki saldo minimal 0,00001 BTC Itu temen-temen udah bisa langsung tarik withdraw ke rekening atau ke elektronik wallet temen-temen Bisa dari Indodax atau bisa dari toko kripto Nah untuk cara withdrawnya gampang gitu ya Kalau misalkan disini udah mencapai jumlah minimal pencairan Kalian tinggal klik aja di wallet kalian disini Lalu kemudian kalian tinggal klik withdraw aja yang ada disini Nah jadi enaknya di NiceHash disini tuh Kalian bisa langsung cairkan si hasil miningnya ketika si jumlah bitcoin kalian udah mencapai batas minimum pencairan Gak seperti di Stormgain Ketika di Stormgain itu kan Kalau misalkan kalian udah mencapai batas minimum pencairan Yaitu sebesar 10 dolar Itu kan kalian harus pake trading dulu Nah kalau disini enggak Ketika kalian udah mencapai batas minimum pencairannya Kalian udah bisa langsung klik withdraw aja disini Untuk mulai mencairkan si bitcoin yang udah berhasil kalian dapet tadi Nah kemudian disini Apabila kalian enggak mau mencairkan si hasil mining kalian Yang udah kalian dapetin disini Tapi kalian pengen pake trading Itu caranya gimana bang? Nah untuk cara pake tradingnya Disini kalian tinggal klik ke kolom exchange yang sini Lalu disini kalian tinggal klik yang market yang ada disini Nah maka nanti akan muncul tampilan kayak gini Nah disini kalian tinggal pilih aja Di bagian mana kalian mau trading Misalkan disini kalian mau trading di pasar Doge Ada pasar ETH Kemudian disini ada pasar Reven juga XRP, Matic dan banyak gitu Masih banyak lagi Ada Shiba juga Misalkan disini kalian putuskan untuk trading di Shiba Kalian tinggal klik aja trade disini Nah cuman untuk pilihannya Ketika kalian mau mulai trading disini Dan tampilannya disini adalah USDT Bukan BTC Nah jadi disini kalau kalian mau trading disini Hasil mining kalian yang ada disini Itu kalian harus exchange dulu jadi USDT Supaya kalian bisa trading Di salah satu pasar atau market yang tersedia disini Nah untuk cara exchangenya gimana? Nah untuk cara exchangenya disini Kalian tinggal klik aja yang bagian sini Lalu disini kalian tinggal klik yang convert ini Kemudian disini hasil bitcoin kalian Yang ini yang udah kalian tambang tadi Ini kalian tinggal masukin aja Berapa jumlah bitcoin total yang udah kalian miliki Misalkan ya yang udah kalian tambang 0,0001 misalkan ya disini Nah kemudian disini Hasil final exchangenya Kalian pilih menjadi USDT Nah ini Kalian pilih jadi USDT Sip Nah Kemudian kalau udah Maka nanti disini kalian tinggal klik aja Yang tanda panah ini Yang tanda swipe ini Kemudian kalau kalian udah klik swipe Maka nanti kalian akan memiliki Aset 3,617216 USDT Yang akan bisa kalian pakai Untuk trading Di halaman trading yang ada disini Di market yang sini Nah kalau misalkan USDT nya kalian udah punya Disini kalian udah bisa bebas Mau trading di market mana aja yang kalian mau Misalkan mau lanjutin trading di Shiba yang tadi Oke boleh disini kalian tinggal langsung klik trade aja disini Lalu abis itu disini kalian tinggal Mulai open posisi Menggunakan Si saldo USDT yang udah kalian dapat Dari hasil exchange bitcoin Yang sebelumnya udah kalian dapat Dari hasil tambang tadi Oh iya just info buat kalian ya Untuk trading di Nises ini tuh Dia tradingnya itu Lebih mirip ke trading spot ya teman-teman Bukan trading future Kalau di Stromgen itu kan Dia lebih mirip ke trading future ya Karena kita berdagang atau trading Secara real time Di marketnya langsung Nah kalau di Nises ini enggak Dia lebih mirip kayak Indodax dan Tokocrypto Jadi disini ketika teman-teman mau open posisi Disini ada pilihannya Ada market ada limit Nah perbedaannya market sama limit ini apa Kalau misalkan teman-teman pilih yang market sini Teman-teman bisa tentuin open buy atau open sell ya Disini ada pilihannya misalkan open buy Di posisi market segini Teman-teman masukin berapa USDT yang mau teman-teman taruh Untuk membeli Shiba di Nises ini Melalui Nises ini Misalkan sekarang harga Shiba disini adalah 0,002842 dollar Misalkan teman-teman mau beli 10 USDT Maka nanti Teman-teman tinggal masukin aja 10 USDT disini Maka nanti teman-teman akan langsung dapetin Shiba Sebesar 3504846, sekian 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 gitu Kalau misalkan teman-teman oke disini Teman-teman langsung klik buy aja Nah ketika teman-teman udah buy Maka nanti Shiba Inu yang sebanyak ini Akan langsung masuk menjadi aset teman-teman Yang bisa teman-teman simpen dalam beberapa jangka waktu tertentu gitu ya Jadi disini lebih mirip kayak invest ya Kalau tradingnya di Nises ini Nah kemudian bedanya yang limit ini apa Nah kalau yang limit disini Ini hampir sama kayak yang market instant yang disini Cuma bedanya kalau yang limit disini Kita bisa tentukan kita mau beli si harganya Ketika nyampe di harga berapa gitu Misalkan ini kan harga Shiba sekarang di 2842 Kalau teman-teman mau beli di harga 2800 bisa Caranya disini teman-teman tinggal setting aja Disini si harganya 0,00002800 Kemudian disini teman-teman masukin berapa yang mau teman-teman beli dari Shiba Misalkan 10 dolar Nah maka nanti Otomatis ketika harganya yang ada di ijo ini udah Kena kesini Ke biru ini Maka dia akan otomatis langsung mengeksekusi gitu Akan langsung membeli Shiba sebanyak 10 dolar gitu Nah kalau yang untuk market instant ini dia enggak Dia akan langsung beli di harga ijo yang sekarang gitu Tapi kalau yang limit ini dia akan beli sesuai dengan harga yang kita tentukan disini Nah gitu ya Jadi itulah perbedaan ketika kita open posisi menggunakan market instant yang ini Dan menggunakan posisi limit yang ini Nah kalau ditanya untuk gue pribadi Bang masih pake ini apa enggak? Nah kalau gue pribadi sih sebenernya gue udah lama gak pake ini Kenapa? Karena si komputer gue udah gak kuat lagi untuk nambang menggunakan nice size ini Karena dia makin tahun dia terus meminta untuk supaya kita menggunakan spesifikasi komputer kita yang lebih tinggi dan lebih tinggi tiap tahunnya Dan tiap tahun ini gue mesti upgrade terus si perangkat gue, si komputer gue Entah itu VGA nya, entah itu prosesornya Supaya gue bisa tetap exist disini gitu Makanya ini yang membuat gue untuk saat ini jarang lagi pake platform ini untuk mining gitu Karena keterbatasan dari perangkat gue sendiri Nah tapi misalkan kalau ditanya worth it apa enggaknya Tentu aja si situs nice size ini sangat worth it gitu Apabila kita memiliki komputer dengan spesifikasi yang tinggi gitu Kalau spesifikasi komputer kita di atas rata-rata Itu gue sangat nyaranin buat temen-temen mining disini ya Karena ketika kita mining atau nambang bitcoin Menggunakan komputer dengan spesifikasi di atas rata-rata Itu pasti dapetin hasilnya juga lumayan sih gitu Bahkan lebih gede jika dibandingkan ketika kita mining menggunakan platform yang berbasis cloud miners gitu Jadi intinya di nice size ini tuh Spesifikasi perangkat kita lah yang sangat menentukan berapa banyak hasil yang bisa kita dapet dari platform ini Jadi gitu ya temen-temen Sekian tutorial dari gue kali ini Tentang cara mining dan juga trading gratis melalui platform nicehaze.com Dan kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke temen-temen kalian ya Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax